Halo teman-teman selamat bertemu kembali di channel YouTube saya ya pada video kali ini saya akan membuat bonsai beringin gabungan ini dari bahan-bahan yang saya ambil di jalan jadi setiap lewat ketemu bahan ambil lalu dikumpulkan nah nanti kita akan coba apakah dia akan menjadi sesuatu yang lebih baik karena ini merupakan bahan-bahan kecil jadi saya akan coba nanti buat gabungan dari beberapa pohon ini total kurang lebih ada 7 pot yang akan coba nanti saya gabung kemudahan nanti bisa jadi bagus jadi karena ini daripada kita buang-buang sayang-sayang kita manfaatkan kita bikin gabungan sama prosesnya seperti kita menggabung kimeng dan untuk tengahnya nanti ini akan kita beri as dulu seperti ini ini saya buat as dari potongan kayu jati jadi nanti ini untuk posisi as tengahnya seperti ini tujuannya supaya nanti dia agak nge-pan ketika sudah menyatu jadi agak besar di bawahnya oke ikuti terus videonya teman-teman teman-teman ini hasilnya untuk sementara waktu setelah kita gabung dan kita ikat dengan kawat kita press supaya dia tidak berubah lagi nanti nah sementara ini hasilnya nanti kita masukkan ke pot dan nanti kita setting lagi nah untuk ruang-ruang yang kosong seperti ini nanti bisa kita tambah lagi setelah beberapa bulan kita bongkar ulang nanti kalau pun ada yang kosong atau biasanya ada ranting yang mati itu nanti bisa kita sulam lagi dari pengalaman saya di kimeng juga biasanya kadang kalau kita gabung katakanlah 30 batang atau 20 batang biasanya ada saja satu dua batang nanti yang mati di tengah atau karena kurang sehat seperti yang ini kurang sehat satu batang tidak apa-apa untuk sementara nanti akan kita tambah lagi ketika sudah setengah menyatu dan kita cek ulang baru kita sulam lagi dengan pohon yang baru nanti sambil kita menunggu prosesnya beberapa bulan ke depan nanti saya akan update lagi kekembangannya mudah-mudahan ini berjalan sesuai rencana dan nanti baru kita bentuk lagi untuk akar sementara kita buat begini saja dulu untuk awal baru nanti kita tunggu kekembangannya setelah dia menyatu baru kita program ulang oke terima kasih teman-teman semoga bermanfaat salam satu hobi selamat menikmati